Pembahasan yang keempat Tingkatan da'wahnya S.A.W Penulis Hafizullah Ta'ala Dalam pembahasan ini menyebutkan 5 tingkatan da'wah Rasulullah S.A.W Tingkatan pertama turunnya wahyu ke nabiyan Tingkatan kedua memperingati keluarga dekatnya Tingkatan ketiga memperingati kaumnya Tingkatan keempat memperingati kaum yang telah mendapatkan Pembahasan yang telah mendapatkan peringatan sebelumnya Yaitu seluruh bangsa Arab Tingkatan kelima memperingati semua makhluk Dari kalangan jin dan manusia sampai akhir zaman Pembahasan yang kelima Fasa da'wahnya Rasulullah S.A.W Melalui dua tahapan Dalam da'wahnya Yang pertama da'wah sembunyi-sembunyi Dan ini berlangsung selama tiga tahun di awal kenabiyan Yang kedua da'wah terang-terangan Ketika beliau mendapatkan perintah untuk itu Dalam ayat suci Al-Quran Yang artinya Sampaikanlah secara terang-terangan Apa yang diperintahkan kepadamu Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik Pembahasan Yang keenam Orang pertama yang beriman kepadanya Dari kalangan wanita Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah S.A.W Adalah Khadijah binti Khuailid Dan dari kalangan laki-laki Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah S.A.W Adalah Abu Bakar As-Siddiq Dan dari kalangan mawali Budak yang telah merdeka Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah S.A.W Adalah Zaid bin Harithah Dan dari kalangan anak kecil Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah S.A.W Adalah Ali bin Abi Talib Dan dari kalangan budak Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah S.A.W Adalah Bilal bin Rabbah Al-Habashi Radiyallahu anhu Pembahasan yang ketujuh Beberapa sahabat Yang pertama-tama beriman kepada Rasulullah S.A.W Selain yang telah disebutkan Kata penulis Hafidhullah S.A.W Di antara orang yang pertama kali beriman kepada beliau S.A.W Selain yang telah disebutkan dari keluarga beliau Adalah Uthman bin Affan Talha bin Ubeyidillah Azubair bin Awam Saad bin Abi Waqqas Abdul Rahman bin Auf Khabbab bin Al-Arat Suhaib Arrumi Ammar bin Yasir Bersama ibunya Sumaya Abu Ubeydeh Amir bin Jirrah Uthman bin Madhuun Abu Salamah bin Abdil Asad Dan Uthman bin Ghazwan Radiyallahu anhum ajma'in Uthman 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 Agenda Abone Bet